hai 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 Oke coba kita lihat marketnya Oh bukan ini Al-Quran yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah Yang dipamerkan di salah satu tempat asram Bismillahirrahmanirrahim Masuk ke dalam ruang cucian Cuci mobil langsung bersama sang sopir di Yogyakarta Lepatnya di Jalan Magelang, Yogyakarta Silahkan untuk disimak, oke? Ya ini komplek dalam masjid Komplek Tengah, ruang utama Yang kita akan melaksanakan sholat di dekat mimbar sana Kalau ini adalah arsitektur Jawa ada di dalamnya Ini meniru di Masjid Nabawi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat diri ber Tepat Hari ini saya pas azan subuh Memasuki komplek Masjid Agung Jawa Tengah Atau MAJT Dan memperkenal Terkenal sayub-sayub ya suara azan Dan pada pagi hari ini Karena ini hari akad ya, hari libur Ternyata pengunjungnya sudah banyak sekali Nah ini menaranya, menara utama Dari Masjid Agung Jawa Tengah Saya ambil pada pagi hari Paktu subuh ya Nah ini bis-bis pada pagi Disitu banyak suara Belum masih pagi kita Tapi ternyata sudah Ya kita memasuki komplek Atau Kita akan masuk ke dalam Masjid Agung Jawa Tengah MAJT Ini halaman depan Pas subuh Alhamdulillah Sudah sampai di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang Kali lagi ini Untuk menara utamanya Saya ambil gambar lagi Cukup tinggi ya Oke Kita lanjut Memasuki Ke area Lebih dalam Di Masjid Agung Jawa Tengah Jadi ini adalah salah satu Masjid kebanggaan Masyarakat Jawa Tengah Tentunya Karena ini Merupakan Tempat suci umat Islam Yang dibangun Cukup luar biasa Arsitekturnya Merupakan gabungan dari Berbagai unsur Baik Domestik artinya Dari unsur Jawa Tengah Atau Jawa Digabung dengan Tentunya ini Arsitekt Arab Arsitekt Eropa Digabung jadi satu Nah Kalau ini tadi adalah Ini halaman depan Seperti ini halaman depannya Kita lihat Nah kita akan Masuk ke Halaman tengah Halamannya ada Nah ini pas kondisi hujan ya Jadi agak Banyak yang Terisi air Nah itu bisa kita lihat Ini ada Pilar-pilar yang Mengelilingi Halaman tengah Ya Dengan Arsitektur Ya Arab Eropa ya Jadi ada Arab ada Eropanya Dengan ciri khas Lengkungan Lengkungannya Nah ini yang Menjadi daya tariknya Di Masjid Agung Jawa Tengah Di Masjid Agung Jawa Tengah ini Ada Payung Yang Yang dibuat Yang dibuat mirip Seperti yang ada di Masjid Nabawi Jadi bisa untuk nostalgia Bagi yang tidak bisa datang ke Masjid Nabawi Di halaman ini juga ada beberapa payung yang dibuat mirip Dengan Masjid Nabawi Ya ini Sekali lagi kembali ke pilar-pilar tadi yang di depan Ini ada Kaligrafi Yang mengelilingi Yang mengelilingi pilar Oke Ya Kita lanjut Oke Nah ini dia kita Semakin mendekat ke Masjid Atau ke Bangunan utama Sebagai Tempat sholat Tempat muslim Untuk kegiatan sehari-hari Ada pun yang di halaman ini Bisa dimanfaatkan Jika mungkin Hari-hari besar ya Jika jamahnya sangat banyak Itu baru bisa Digunakan Ya ini kita sudah masuk Batas suci Jadi kalau disini sudah masuk Komplek Masjid Untuk digunakan Sebagai tempat ibadah Baik Ini saya kembali lagi mereview Ada payung-payung yang betul-betul mirip Seperti apa yang ada di Masjid Nabawi Jadi Bisa sebagai Reuni ya Bisa untuk reuni bagi Saudara-saudara yang Biasanya ke Masjid Nabawi Cukup datang ke Masjid Agung Jawa Tengah Bisa merasakan Seperti kita sudah Berada di Masjid Nabawi Oke Oke kita kembali lagi Ke pilar-pilar yang ada di Halaman depan ya Ah maaf Halaman tengah Ini betul-betul dibangun Mengelilingi Separuh dari area Halaman tengah Dan memang ini cukup menarik Ya arsitekturnya Oke Dan sekali lagi ini memang Karena cuaca Jan ya masih Banyak air yang bergenang Tetapi ini bukan sebagai tempat Sholat Ada pun batas suci nya ini Ini batas suci Nah Berarti kesana Ini memang sudah Masuk area Masjid Yang digunakan untuk Beribadah Umat Islam Di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang Ada pun ini adalah Salah satu Tempat parkir Yang ada Tepat di bawah Masjid Agung Jawa Tengah Ya Ini Salah satu Sarana Tempat parkir Kita juga Ini akan menuju Ke toilet Salah satu Fasilitas Untuk jamaah Misika memang Harus Ada kepentingan Untuk ke belakang Ya Sekali lagi Ini adalah Tepat di bawah Masjid Agung Jawa Tengah Ya Setas parkir Oke Sehingga nanti Kalau jika Anda Datang ke sini Membawa Kendaraan kecil Bisa parkir Di Tempat yang Sudah disediakan Ini Ada pun Untuk kendaraan besar Seperti bis Dan lain-lain Itu disediakan Di luar Di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah Nah Kalau ini Kita berada di Sekitar Toilet Ya Ini pagi hari Sudah cukup rame Para Pesiarah Para Jamaah Yang Dari Perkunjung Ke komplek Masjid Agung Jawa Tengah Tempat Wuduhnya Harus Harus diperhatikan Ini dia Ini ada Fasilitas Toilet Ini untuk Pria Saya masuk Ke pia Saja Bukan untuk Perbuan Oke Setelah kita Mulai dulu Kita akan Masuk ke komplek Masjid Kita pilih Yang jangah Pria Terlalu Sayang Yang jangah Wanita Lewat Sebelasan Oke Saya masuk Ke Masjid Ini Yang Ternyata Disini Bukan Tempat Taman Ini hanya Untuk Para Pengunjung Yang Disini Adalah Untuk Para Pengunjung Yang Dari Luar Daerah Ada Pun Yang Ruang Utama Untuk Berjamaah Ini Disini Ya Jadi Kali Tadi Yang Dibawah Adalah Untuk Para Tamu Yang Dari Luar Nah Ini Kita Masuk Masuk Perlu Tangan Oke Coba kita Lihat Market Oh bukan Ini Al-Quran Yang ada Diri Masjid Agung Jawa Tengah Yang dipamerkan Di Salah Satu Tempat Asram Ramli Ini Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ya ini komplek dalam masjid komplek tengah ruang utama kita akan melaksanakan sholat di dekat mimbar kalau ini adalah arsitektur jawa ada di dalamnya ini meniru di masjid nabawi oke adalah merupakan mimbar utama dari masjid agung jawa tengah semarang ada pun model disini untuk kotbah ada di samping kiri tidak di tempat imaman tapi ada di pisah ini mungkin ciri khasnya sekali lagi kalau arsitekturnya ini merupakan perpaduan antara jawa eropa arab ya jadi satu alhamdulillah nah untuk lampunya ini jelas ini mengambil salah satu model yang ada di masjid nabawi termasuk tadi di luar sudah kami sampaikan juga pilar-pilarnya itu sebagian apa ya tadi saya lihat payungnya kan tadi jelas merupakan adopsi dari yang ada di masjid nabawi baik sebagai akhir dari review saya ini saya akan pertontonkan adanya beduk ya yang disimpan di salah satu sudut ruangan dari masjid oke nah ini dia beduknya ini mungkin salah satu beduk yang istimewa karena ditempatkan di pojok dari masjid agung jawa tengah nah ini ada keterangannya kita lihat beduk iju bangun sari dibuat pada tanggal 20 saban 1424 hijriah panjang 310 cm garis tengah 186 cm garis tengah bagian tengah 220 cm keliling 588 cm keliling tengah 683 jumlah waku 156 buah hehehe mantap oke saya kira demikian saya mereview masjid agung jawa tengah mudah-mudahan ada manfaatnya dan silahkan kepada saudara-saudara yang mau berkunjung kesini untuk melaksanakan sholat kemudian ziaroh dan sekaligus untuk apa ya wisata rohani terima kasih bersama saya Ki Jodrono ya bersama saya Ki Jodrono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dan memintakan ampun orang yang dilangit orang yang dibunuh lukis bisa ditarik entah 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 sehingga ikan-kan ikan-kan yang ada di laut ikut mendoakan kata kita mendoakan ini hebatnya ini terima kasih Terima kasih.